Intro Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah atau MPP MDI Kiai Haji Muhammad Khairul Anam beserta jajaran berkunjung ke kantor DPP LDII Jakarta. MDI mengajak LDII bersinergi dan berkolaborasi dalam kemanselahatan umat. Khairul Anam mengatakan, mendapat gambaran konkret program LDII melalui delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, terutama permasalahan kebangsaan dan moderasi beragama. Yang tidak ada pentingnya adalah mengembangkan dakwah di hal untuk memperdayakan ekonomi umat. Saya kira akan dilakukan oleh LDII, nanti bisa disirepsikan oleh MDI di daerah. Ia mengibau kepada masyarakat untuk tidak terbawa arus dinamika politik yang dapat mengurus kerukunan antarumat beragama. Ia menegaskan, kontestasi politik tidak diwarnai politik identitas, sehingga para kontestan dapat bersaing secara sehat, beradu program bukan beradu identitas. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Krismanto Santoso mengatakan, permasalahan kebangsaan menjadi persoalan bersama. Untuk itu, LDII berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi muda. Maka dengan bersanding ini, saya kira tugas tanggung jawab kita kepada masyarakat bisa segera kita selesaikan dengan baik. Apalah artinya LDII sendiri, apalah artinya MDII sendiri. Kalau kita kerjasama, bersanding, berkolaborasi yang positif, insya Allah kita bisa mengerjakan banyak yang jauh lebih besar. LDII dan MDII berharap, sinergi dan kolaborasi dalam pemberdayaan umat dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam, sekaligus menyukseskan program pembangunan strategis nasional. LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton!